selamat menikmati harta yang masih dalam rengkuhan kita, dalam kuasa kita jika sudah sampai nisop uang, nisop itu kurang lebihnya adalah senilai emas murni 94 gram kalau anda punya harta rupiah senilai 90 graman lalu mengendap diem selama satu tahun apakah diem di saku anda atau diem anda titipkan di dalam seorang, bukan dibinjam dititipkan, dibinjam beda harta yang dibinjam dari seorang tidak ada wajib zakat, misalnya anda punya duit 200 juta dibinjam seseorang, yang wajib zakat dia tapi anda titipkan anda menitipkan anda titipkan di orang, karena orang itu bisa dipercaya rumahnya aman atau di bank syariah, berarti anda menitipkan maka jika berputar satu tahun, karena itu masih masih rengkuan anda milik anda anda boleh mengamakai kapan saja, itu milik anda maka anda wajib mengeluarkan zakat 2,5% setiap tahun tapi kalau sudah di rengkuan orang lain misalnya anda beli sesuatu anda bayar duluan maka ketahuilah anda tidak wajib bayar zakat sekarang bahasanya apakah itu membaik, apakah anda beli anda membayar untuk haji atau tabungan zakat kalau bahasanya adalah tabungan zakat haji kalau bahasanya adalah anda menabung berarti masih dalam rengkuan anda dan anda bisa memakai sewaktu-waktu anda bisa ambil sewaktu-waktu berarti itu adalah dalam rengkuan anda maka jika uang tersebut sudah mencapai disop senilai emas 94 gram atau kurang lebihnya 60 juta ya bukan rupiahnya emasnya yang penting emas murni nilai 90 gram maka anda wajib mengeluarkan zakat itu tapi kalau sudah anda serahkan tidak ada urusan apalagi nanti memang sudah akatnya anda membeli membayar selesai bukan urusan anda tapi kalau masih dalam bahasa anda menabung dan itu masih dinisbatkan kepada anda kemudian bisa ambil sewaktu-waktu maka berarti dalam kuasa anda dan anda wajib mengeluarkan zakat setiap tahun adalah 2,5% itu saja semoga bisa haji semuanya kok lama 15 tahun panjang umur nah gitu saja tenang saja jangan memaksain dengan yang repot-repot insyaallah terima kasih selamat menikmati selamat menikmati